yuk kita coba potong ya teman-teman dan untuk teman-teman yang sudah senior ya teman-teman karena saya masih pemula masih perlu belajar minta saran dan kritiknya ya teman-teman karena saya juga masih awam tentang bonsai jadi mohon di komen atau kritikannya ya teman-teman biar saya semakin maju untuk membuat bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan wasna bonsai di video kali ini kita expose lagi ya teman-teman kita review lagi tentang tanaman ya teman-teman dan di video kali ini kita coba review atau expose tanaman beringin timeng ya teman-teman karena banyak program saya yang terbengkale ya teman-teman akibat pekerjaan dan kebetulan hari ini adalah hari awal bulan ramadhan ya teman-teman jadi saya libur untuk pekerja ya teman-teman dan kita coba expose lagi ya teman-teman tanaman yang saya punya yang koleksi saya yuk sebelum lanjut ke videonya jangan lupa didukung dan di subscribe biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten tutorial tentang bonsai atau tanaman-tanaman buah seperti jambu dan mangga ya teman-teman karena saya membuat segala macam tanaman yang saya bisa atau yang saya pernah lakukan di halaman rumah ya teman-teman dan ada banyak program saya teman-teman yang harus saya kerjakan ini beringin timeng ya teman-teman bagian besar beringin timeng ya teman-teman ini juga beringin timeng ya teman-teman ini sudah program akar dan mungkin kita pindah pot nanti ya teman-teman dan ini banyak lagi programan-programan ini juga ya teman-teman ini beringin timeng sudah program akar ya teman-teman cuman belum pemilihan batang atau cutting batang ya teman-teman nanti kita coba ya teman-teman dan ini juga sudah saya program pecah akar ya teman-teman dan ini juga beringin timeng ya teman-teman ini tadinya gabungan teman-teman gabungan akar dan belum saya expose juga jadi banyak programan saya yang harus diselesaikan ya teman-teman yuk kita coba expose yang ini ya teman-teman kita coba diarahkan atau kita buang cutting atau di cutting yang tidak perlu untuk di biarkan ya teman-teman dan ini ada batang atau batang yang seperti ini ya teman-teman tadinya ini akar kecil teman-teman dan saya biarkan ternyata tumbuh besar seperti ini ya teman-teman dan sudah nembus ke tanah itu teman-teman karena potnya pot kecil terus ini udah nembus ke akarnya udah nembus ke tanah ya teman-teman yuk kita potong dan kita coba buang ranting-ranting yang tidak perlu ya teman-teman yuk kita coba potong ya teman-teman dan untuk teman-teman yang sudah senior ya teman-teman karena saya masih pembula masih perlu belajar minta saran dan kritiknya ya teman-teman karena saya juga masih awam tentang bonsai ya teman-teman jadi mohon di komen atau kritikannya ya teman-teman biar saya semakin maju untuk membuat bonsai karena udah lama ya teman-teman terbengkalnya saya enggak akarnya sampai nembus seperti ini teman-teman dan ini ada satu lagi nih akar oh udah besar seperti ini akarnya kondisinya seperti ini teman-teman programan lama teman-teman cuma baru kali ini saya coba ya teman-teman dan ini hasilnya lumayan tumbuh teman-teman tumbuh subur dan mungkin ini nanti dibuat bonsai demek ya teman-teman ayo yuk kita coba kita buang ranting-ranting yang tidak perlu ya teman-teman dan kita arahkan dan sekali lagi minta saran untuk yang sudah senior ya teman-teman teman-teman yang udah lama berkecimpung di bonsai untuk gerak-gerak dasar atau gerak awal yang bagus itu seperti apa yang harus dibuang dan ini kondisinya seperti ini teman-teman ini sangat syukur ya teman-teman saya potong dan sudah saya pindah seperti ini teman-teman dan kita buang yang tidak perlu ya teman-teman atau tabang-tabang yang sekiranya kurang bagus atau kurang enak dilihat ya teman-teman dan sekali lagi minta saran karena saya masih pemula ya teman-teman untuk yang sudah senior itu membuat bentuk gerak dasar yang bagus itu seperti apa ya teman-teman ini sudah saya program dulu tapi entah bagaimana nih kita buang yang tidak perlu menurut saya ya teman-teman mudah-mudahan kedepannya menjadi tanaman bonsai yang bagus dan lebih baik lagi ya teman-teman dan ini hasil program setek teman-teman dan biasanya ini potongan-potongan seperti ini bisa dimanfaatkan teman-teman bisa kita buat terbanyak bisa kita tinggal tancap ya teman-teman ke tanah dia akan tumbuh teman-teman tidak rewel dan sangat mudah untuk dihidupkan atau berkembang biakan ya teman-teman untuk tanaman-tanaman seperti ini jadi sangat mudah untuk setek mungkin yang ini harus dibuang untuk potong-potongan seperti ini sudah tumbuh untuk bisa cek kita seleksi ya teman-teman mungkin mahkotanya ini ya mahkotanya yang tidak selesai tidak selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati